Episode 197, Luna marah. Aku yang kena tusuk, kok malah kamu yang menangis, celutuk Aiden. Mika menatap Aiden dengan wajah sembaknya, tampak gadis itu memang benar-benar khawatir pada suaminya. Aku khawatir, ucap Mika. Iya-iya, udah duduk yang benar, nanti jatuh lagi, jangan nangis begitu, cengeng banget sih. Goda Aiden sambil mencolik hidung Mika, membuat istrinya sendiri merona karena malu digoda oleh Aiden. Chi, dasar otak udang, kumpet Gama dan Ken yang langsung pergi menghampiri pasangan mereka masing-masing. Aiden tidak mempedulikan umpatan mereka, dia malah asik berbicara dengan istri cantiknya. Bagaimana denganmu? Apakah kau baik-baik saja? Apakah masih takut? Tanya Aiden pada Mika. Aku baik-baik saja, jawab Mika sambil tersenyum lembut. Baguslah kalau begitu, ucap Aiden. Hari sudah berlalu, pagi kembali menyingsing, dan hari ini adalah saatnya bagi Luna menagi hasil tantangan yang diberikan beberapa waktu lalu. Luna sedang duduk dengan cemilannya di ruang santai sambil memainkan benda pipi di tangannya. Terkadang terlihat ibu hamil itu seperti sedang mengumpat, terkadang dia cekikikan dan terkadang dia menangis. Entah apa yang membuat dirinya seperti itu, yang pasti ada sesuatu yang telah ditemukan oleh dirinya. Luna ditemani oleh Ana yang kebetulan sedang libur hari ini. Mereka berdua menikmati aktivitas mereka masing-masing. D. Mau? Tanya Luna sambil menyedorkan kelupuk ubi yang dimasak langsung oleh suaminya. Mau, Kak? Jawab Ana sambil mengambil beberapa cemilan itu dan meletakkannya di atas napak kecil. Kakak, kakak, dan teman-temannya mengintip dari balik pintu, mereka semua sudah tentu tahu apa yang akan terjadi hari ini. Aiden sendiri masih belum bisa ikut serta dalam aktivitas mereka, sebab setelah pulang dari rumah sakit semalam, dia kembali mengalami demam sehingga Mika harus mengurusnya. Sepertinya ini karma karena telah menjahili istrinya sendiri. Mau sampai kapan kalian berdiri dan mengintip seperti tikus yang sedang mencari celah untuk kabur? Tak ada yang bisa kabur dari masalah ini. Kalian yang memulainya maka bertanggung jawablah. Ucap Luna tanpa menolak ke arah mereka. Dia tetap menikmati makanannya. Gelet, dia benar-benar menyeramkan kalau sedang marah. Ah, sial. Empat Alex yang membuat mereka semua menolak ke arah pria tampan itu. Hei, maaf bro, aku hanya mengumpat diriku sendiri. Kekek Alex. Cak, bagaimana ini? Kita sudah mencari semua bukti namun tak ada yang aneh? Atau sepertinya memang nenek meninggal karena terjatuh? Ucap Bima frustasi. Tidak mungkin. Panya mengatakan kalau benturan di kepala nini bukan disebabkan jatuh dari tangga. Tetapi seperti dihantam benda keras dan luka memer di tubuhnya sungguh tidak wajar. Jelas Alex. Cak, sudah 6 hari berlaru tetapi kita masih belum bisa menemukan penyebabnya. Ucap Mak. Ah, terserah lah. Ikuti saja kemauannya. Mau dapat atau tidak tau juga dia akan menyuruh kita menjadi badut. Ucap Gama Pasrah. Hah, dari mana kau tahu? Tanya Bima. Dia mengidam. Jawab Gama singkat lalu beranjak menemui istrinya yang sedang santainya duduk di sopa dengan perut buncitnya itu. Mendengar ucapan Gama, mereka semua terkejut. Lain halnya dengan Andin dan Perdi, mereka berdua sudah sangat hafal dengan sifat calon ibu muda itu. Habislah nasib kita. Ucap Alex tertunduk lesu. Aku sih biasa aja Alex, yang penting luna senang. Ucap Bima. Iya kau tenang. Lalu bagaimana denganku yang benci badut? Kalau cosplay jadi yang lain gak masalah? Ini cosplay jadi badut. Aku sangat membencinya. Beruntung Alex yang membuat mereka tergelak. Seorang Alex yang terkenal maco ternyata benci dengan badut, sungguh menggelikan. Kupikir ke Alex benci karena dihukum, eh tau-taunya benci sama badut. Ledek Andin yang membuat Alex mengerucutkan bibirnya antara kesal dan malu. Sudahlah ayo temui mereka, ucap Rose yang dianggukan oleh mereka semua. Mereka beranjak menuju ruang santai dan mengambil tempat duduk di mana saja yang penting nyaman bagi mereka. Setelah semuanya duduk, Luna menatap mereka dengan tatapan penuh selidik. Bagaimana? Tanya Luna. Kami tahu bahwa ada yang mencurigakan dengan kematian nenek. Hanya saja kami sampai saat ini belum menemukan penyebabnya. Bahkan kami sudah meminta bantuan polisi. Mereka malah masih dalam penyelidikan sampai saat ini. Jelas Gamma yang duduk di samping istrinya. Benar, nah ini sangat sulit dipecahkan. Belum lagi dokter Panya mengatakan kalau itu bukan luka akibat jatuh. Memang mencurigakan tetapi kami belum bisa menemukan buktinya. Kami setidaknya butuh tambahan waktu. Jelas, Ken. Cik dasar lemah. Ucap Luna berdeci sambil melemparkan tatapan mengejek pada mereka semua. Jadi kalian tidak mendapatkan hasilnya? Tanya Luna. Mereka semua menggelengkan kepalanya. Luna tersenyum semirik membuat mereka bergidik ngeri dengan ekspresi wanita itu. Astaga, apa yang akan dilakukan si cerewet ini? Batin Alex. Mampus, Luna beraksi. That barbar lady is back again. Ah, what will happen? Batin Bima frustasi. Makanya jangan sosok-sosokan. Ciu jumlah kalian sangat banyak. Bahkan sampai melibatkan polisi tapi menyelesaikan itu saja kalian tidak mampu. Dasar lemah. Ejek Luna dengan wajah kesal mengingat kejadian terakhir kali, dia tidak diperbolehkan ikut campur mencari tahu penyebab kematian Nenek Rose. Kami juga sudah berusaha, nah. Kamu pikir mudah mencari tahu hal seperti itu. Kesal Bima dengan nada mulai meninggi membuat mereka mengelai kepada pri itu. Luna terdiam. Dia tahu sepertinya Bima mulai kesal dengan hal ini. Kematian Nenek Rose juga membuat kami sedih. Tetapi mencari tahu penyebab kematiannya bukan perkara gampang, Luna. Belum lagi kamera CCTV di tangga darurat rusak. Kamu pikir mudah mencari tahu hal seperti itu. Urusan kami juga bukan hanya itu, nah. Jelas Bima dengan wajah kesal. Ingin mereka menghentikan Bima namun apa yang dikatakan Bima memang benar. Urusan mereka bukan hanya itu. Banyak pekerjaan yang harus mereka selesaikan di kantor masing-masing. Kakak bukannya tidak peduli, tapi kamu pikirkan, Lana, ini agak sedikit keterlaluan, ucap Bima. Luna diam, dia menatap mereka semua dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Ci, bilang saja kalian lemah. Bilang saja kalian memang tidak bisa mencari tahu penyebab kematian Nenek. Katanya presidir, katanya ahli IT, katanya cerdas. Katanya punya banyak bisnis, tapi mencari tahu hasil kecil itu saja kalian tidak bisa. Gerutu Luna dengan wajah kesal dan marah. Waktunya juga banyak. Enak, hari ku berikan waktu, tapi kalian menyelesaikannya pun tak bisa. Ci, mengelus saja yang pintar. Kesal Luna. Nah, ini bukan perkara mudah lho. Nenek Rose meninggal karena apa? Kita tidak tahu penyebabnya. Bisa saja dia memang meninggal karena jatuh dari tangga? Ucap Ken yang mulai kesal dengan sikap Luna. Luna, kami juga sudah berusaha, tapi tak ada hasil. Nenek mungkin meninggal karena benturan keras, bukan karena penyebab yang lain. Tambah, Mak. Luna, sudahlah. Masalah ini jangan diperbesar. Jangan sampai kita berdebat karena kematian Nenek. Ucap Rose. Andin, Perdi, dan Gamah hanya diam dan memperhatikan mereka tahu Luna sedang kesal saat ini. Prak. Luna melemparkan ponselnya ke atas meja dengan sebuah video di dalamnya. Iya, ini salah aku meminta kalian mencari tahu kematian Nenek. Maaf, aku tak akan ikut campur lagi. Kesal Luna. Lalu dia pergi meninggalkan mereka semua dengan wajah masam.